Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Trimbel Technic Oke kali ini kita akan mereview sebuah mesin LAS 450W Dari Weld Max Tipanya ZX7120i Ini dia bungkusnya seperti ini Di bagian samping juga ada spesifikasi dari mesin ini Untuk dayanya 450W Dan untuk kawat LAS atau Electro Dallas yang direkomendasikan Yaitu 2,0 sampai 2,6 mm Untuk harga ini di kisaran Rp 650.000an Cukup standar untuk harga mesin LAS 450W Untuk link penjualannya saya sertakan di kolom deskripsi Silahkan bagi teman-teman yang ingin melihat-lihat silahkan di klik disitu ya Oke langsung saja kita lihat apa saja kelengkapan yang kita dapatkan Ada mesin Weld Max ZX7120i Yang pertama yaitu seperti biasa kabel massa dan juga kabel plus Untuk stang ini menggunakan 200A Untuk panjangnya masing-masing 1,5 meter standar ya Lalu ini ada sikat kawat Jadi kita dapat sikat kawat Dan juga Kedok LAS atau topeng LAS Jadi ini cukup komplit Seperti kita membeli LAS 900W Biasanya kelengkapannya seperti ini Ada beberapa LAS yang tidak dilengkapi ya Seperti yang kita review kemarin-kemarin Jadi setiap mesin LAS itu Pasti punya ciri-cirinya masing-masing Kelengkapannya masing-masing Dengan variasi harga juga masing-masing Begitu juga dengan performanya Tetap punya cirinya masing-masing Nah ini cukup unik ya Topeng LASnya kita harus melipat sendiri Jadi tadi lurus Dilipat lalu dikancingkan Dan juga dipasangkan stang dan Kaca hitamnya atau kaca dinnya Lalu tadi ada buku manual dan juga buku garansi Dan yang terakhir Kita fokus saja ke unitnya Jadi seperti ini ya Tampilannya cukup modern Alat-alat Eropa gitu Warnanya juga agak berbeda dengan yang lain Ini warnanya abu-abu doll Tidak terdapat tali Jadi dia menggunakan handle bagian atas Dan saklar ada di belakang Tanpa lampu Untuk kabel power ini Satu meter Ukurannya standar Dan untuk bagian depan Ini ada lampu power Dan juga lampu overheat Untuk putaran Pengatur ampernya Tidak ada angkanya ya Hanya ada 10 dan 120 Bersama kotak putih dan merah Jadi kita harus mengira-ngira sendiri Untuk terminal Plus dan Min Berada di bawah Menyamping Oke langsung saja Kita coba Bagaimanakah performa dari Machine last weldmax ZX7 120i Kita untuk percobaannya Menggunakan kawat last Bawaan dari weldmax ya Mereka juga membuat kawat last Merknya weldmax Tipenya RS23 Ada mulai dari 2,0 mm Sampai 5,0 mm Untuk pengaturan amper yang direkomendasikan Juga sudah terdapat dikemasannya ya Ini yang 5 kg Ukuran 2,6 mm Dan yang satu tadi Ukuran 2,0 Kemasan 2 kg Oke kita masuk ke percobaan yang pertama Kita gunakan kawat last 2,0 Untuk amper Perkiraan saya 60 amper ini Sambil saya rasakan saja Ini sepertinya kurang ya Kita coba Setengah kawat dulu ini Ini hasilnya kurang matang Kita naikkan satu kotak lagi saja Kemungkinan ini tadi 50 amper Nah coba perhatikan ini hasilnya Kita naikkan saja Satu kotak lagi Seperti ini Nah ini rasanya Sudah seperti 60 atau 70 amper ini Kita habiskan lagi Setengah kawat Sisanya tadi Nah ini dia sudah habis Coba kita lihat hasilnya Nah ini sudah Lebih matang ya Nah coba perhatikan ini hasilnya Sudah lebih matang Untuk pencarian api Penilaian saya terhadap Mesin last ini Saya rasa lumayan mudah Tentu saja kita membandingkannya Dengan mesin last 450 Watt Bukan dengan yang 900 Watt Tentu saja berbeda Untuk kestabilan apinya Juga lumayan Ada 1-2 sendatan Tapi Cukup lancar Digunakan untuk mengelas Ini saya gunakan untuk Melalap 1 buah kawat Habis Ada 2 kali Sendatan ini Sudah cukup bagus Untuk 450 Watt ya Ini untuk percobaan 2,0 Sudah selesai Coba kita gunakan Untuk 2,6 Kita naikkan lagi Dua kotak ya Perkiraan saya ini Sekitar 80 Amper Kita habiskan Setengah kawat saja Jadi untuk 2,6 Kita coba Persetengah kawat Persetengah kawat saja Karena kita Kalau lalap habis Kasian juga nanti Terutama untuk kabelnya Karena last 450 Watt Itu pasti kabelnya kecil Jadi jika dipaksa Akan panas Dan mudah Melepuh Di dalamnya nanti Kalau sudah melepuh Dan keluar putih-putih Itu nanti akan cepat Putus ya Jadi kita harus Bijak juga Dalam menggunakan Suatu alat Yang kita pakai Entah itu Punya kita sendiri Atau punya orang lain Tetap Harus kita bijak Dalam menggunakannya Nah ini dia 2,6 Selesai untuk Percobaannya Yang terakhir Kita gunakan Untuk mengelas Pada Watt 900 Watt Atau 4 Amper MCB nya ya Seperti biasa Yang terakhir Akan kita coba Dengan metode Seperti ini Amper Kita atur Di 50 Saja Kita gunakan Kawat last 2,0 Dan metode Pengelasannya Langsung Setengah kawat Habis Dan ini Setengah kawat Habis Ternyata masih Tidak Jeklek Atau tidak Ngetrip MCB nya Coba kita lanjutkan Setengah kawatnya Lagi Ini tidak Menggunakan Last titik-titik ya Jadi ini Saya rasa Cukup Friendly Untuk Meteran 900 Watt Atau 4 Amper Nah ini dia Setengah kawat Habis Dan tidak Dengan last Titik-titik Dia tidak Ngetrip MCB nya Jadi Bisa dikatakan Ini Cocok Untuk 900 Watt Atau listrik Rumahan Kita coba Yang terakhir Kita naikkan Amper Ke 60 Dan kita Makan Langsung Satu kawat Kita Coba Apakah Ngetrip Atau tidak Oke ini Berhubung Menjelang Idul Fitri ya Saya ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Untuk Teman-teman Yang menjalankan Mohon maaf Jika ada Salah-salah Kata Saat penyampaian Atau Salah cara Saat Membuat video Saya minta maaf Jadi mohon maaf Lahiran batin Oke Kita lanjut Ke pembahasan Ini tadi Satu Kawat Dilalap habis 2,0 Amper 60 Dan ternyata Tidak Jeglek Amper Atau MCB nya Jadi kesimpulannya Bisa digunakan Pada listrik 900 Watt Oke Sekian untuk video kali ini Semoga bermanfaat Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa